Tapi untuk masalah perceraiannya, masih terus dengan disposisi mediasi. Penggerbegannya di daerah Tasik Malaya, di daerah Flores Ciberem, Tasik Malaya. Dia baru pulang dari Lampung dan saya intai, sudah sampai Tasik, saya grepek jam 10 malam. Keadaannya di situ saya grepek dengan dua anggota Flores Ciberem, TNI, Babindes, di situ ada. Terus saya masuk, keadaannya yang satu hanya pakai daster wanitanya, dengan di sofa ada berak pakaian dalam, dan yang laki-laki itu yang di mana suami saya, dia tidak pakai baju, cuma pakai celana saja. Perselingkuhannya menurut informasi dari orang-orang terdekatnya itu sekitar satu tahun lebih dari sebelum saya hamil. Proses di Flores Bogor sendiri? Sedang diproses, sedang akan dilakukan sidang kode etik, tapi untuk masalah perceraiannya, masih terus dengan disposisi mediasi, mediasi, dan mediasi. Di awal November ya, kalau mengajukan, tapi kalau memang, kalau laporan kode etiknya itu sudah dari bulan Oktober, habis tanggal 23 Oktober, setelah pengerebegan. Kalau dari Propampores Bogor, sangat membantu sih, tidak ada mempersulit atau apapun itu. Nah, untuk kedepannya harapan ibu apa? Harapan saya, saya ingin keadilan yang seadil-adilnya, karena saya sudah ditelantarkan, begitu juga anak saya, sudah tidak dinafkahi, itu saja. Jadi itu, pas pengerebegan itu, salah satu anggota dari Propampores Bogor tersebut masih sah ya ibu? Masih sah sebagai suami saya. Ibu, berapa anak? Punya berapa? Anak saya satu, sekarang usianya 9 bulan.